Ada gak pernah baca buku, Ayah Nadi Muhammad meninggal dalam perjalanan tablik akban? Ayahnya Allah meninggal dalam perjalanan bisnis dagang. Al-Fatihah 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 Meninggal 505 Jadi Lima abad Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah Itu Imam Al-Ghazali Sudah membuat suatu Klasifikasi ilmu Ada yang disebut dengan Ilmu umum Ada yang disebut dengan ilmu khusus Tapi semuanya itu adalah Tanzilal Azizir Rahim Datang dari Allah SWT Makanya dalam pikir Ustaz kenapa ekonomi Islam ini Tidak terlalu umum Dikaji di masyarakat Morobaha, motorobah Bagi hasil Dain, gandai-gandai Kenapa tidak umum Kalau kita bicara ini di masyarakat Salah siapa? Ya salah Ustaz Soma Karena Ustaz Soma selalu mengkaji Masalah pikir Ya maaf sekalian kajian kita Tentang masalah sholat Bacalah buku saya Sebilan-sebilan Tanya-jawab Sholat Video kalau dicari di internet Fikir Sholat Seolah-olah Islam ini hanya Sholat Kenapa tidak tampil Seorang ahli fikir Yang bercerita tentang Motorobah Tentang morobaha Tentang gadai-menggadai Padahal ayat yang paling panjang Dalam Al-Quran Bukan ayat kuasa Ayat kuasa Cukup Tapi ayat yang paling panjang Satu alaman Al-Muqarah 282 Sekecil-kecilnya Sekecil-kecilnya Tidak ada Satupun ayat Dalam Al-Quran Menyebutkan Sholat Asar 4 Rakaan 2 Rakaan Pakai ayat 2 Rakaan Pakai asajar Sholat maghrib 3 Rakaan 2 Rakaan Pertama Suaranya Keras 2 Rakaan Pertama Jahar Rakaan Ketiga Silent Di mana penjelasan Yang detil Masalah Tentang Itu cerita Masalah Harap Tuhi Ekonomi Nah Setelah kita bicara Tentang masalah umum Kita mulai mengerujuk Sampailah pada Nadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ayahnya Bernama Abdullah Meninggalnya Dalam Perjalanan Apa Ada Adakah pernah Baca buku Ayah Nadi Muhammad Ninggal Dalam Perjalanan Tablik Akbar Ayahnya Abdullah Meninggal Dalam Perjalanan Bisnis Dagang Ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji Dalam Syahir yang biasa Dibaca dalam Maulid Al-Barzanji Ketika dua bulan Usia kandungan Aminah Meninggallah Bapaknya Abdullah Dalam Perjalanan Dagang Lalu kemudian Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lahir sebagai Seorang Anak yatim Dibawa oleh Pamannya Bernama Abu Talib Sampai Di sebuah Tempat Ibadah Keluarlah Seorang Pendeta Bernama Bukhihara 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 keluar dari dalam Seumur hidup Bukhihara tidak pernah keluar dari dalam kuil Lalu Bukhihara bertanya Who is this Who is this Who is this Who is this Sama aku Apa kata Bukhihara bertanya Waktiku Ini siapa Menharap Apa kata Abu Balik This is my son Ini anak saya Kata Bukhihara Kalau benar Kitab yang kubaca Ini bukan anakku Karena ayahnya Sudah meninggal Ketika dia Dalam perut ibunya Dari mana dia tahu Mana saya tahu Abu Talib Bertanya Dari mana kamu tahu Anak ini yatim Karena dalam kitab yang kubaca The last messenger of God Nabi putusan yang diputus Allah berhasil Itu ciri-cirinya Kemana dia berjalan Ada awan Yang menau Dan dari tadi Dari jalan jendela Aku mengitip Ada awan Batu-batu bersimpu Sujud Pokok kayu bersujud Tiga tanda kuliah Ada pada dia Bawalah dia pulang Ke kota wakkah Karena kalau dilanjutkan Akan ada yang wudi Di negeri syaf Yang akan membunuh dia Perjalanan apakah Yang dilakukan Abu Talib Dengan Muhammad S.A.W. itu Kenapa Bisnis Bukan mancing Ayat Ayat yang bercerita Perjalanan orang-orang Perjalanan apa Perjalanan apa Re'latashita Was soif What difference between Sita and soif Sita Musim dingin Soif Musim panas Mudah saja ingatnya Jangan sampai keluar Pintu nanti beropah Mana yang dingin Mana yang panas Sita Sita Keluar air Itu berarti dingin Soif 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 Gak keluar air Soif Berarti panas Itu cara Menapal Mosa kata Perjalanan musim Ini kota wakkah Di tengah Di bawah wakkah ini Yaman Di atas ini Negeri Syam Syam itu sekarang Dibagi menjadi Empat negara Yordania Surya Palestina Lebanon Yordania Surya Palestina Lebanon Empat negara di atas Makkah Madinah Saudi Arabia Yaman di bawah Jadi kalau begitu Perjalanan orang Perjalanan orang Berapa negara Yaman Saudi Arabia Surya Palestina Lebanon Yordania Enam negara Perjalanan bisnis Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi Nabi itu Pedagang Bisnis Ekspor Import Jadi jangan bayangkan Nabi Jual buku antar kecamatan Ayahnya meninggal Dalam perjalanan Bisnis Dia dibawa Pamannya Dalam perjalanan Bisnis Tradisi Orang-orang Arab Kurais Dalam perjalanan Bisnis Setelah Dia mampu Dewasa Remaja Membawa kamping Ngambil upah Bawa kamping Nanti Hasil dari Mengembala kamping ini Diberikan uang Itulah Penghidupan dia Yang di anak yatim Ayahnya meninggal Yadu Ibunya meninggal Tiga rumah Pamannya Abu Talib Miskin Susah Anaknya banyak Di antara anaknya adalah Jafar bin Abi Talib Dan Ali bin Abi Talib Saudara-saudaranya Sudah seperti saudara kandung Miskin Susah Melarang Dia cari uang sendiri Nabi Pemuda Yang Mandiri Sama seperti Mahasiswa Mahasiswa Terima kasih